Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman semua Salam terbaik dari pengadang ofisial, salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu Teman-teman di pagi hari ini saya sudah berada di PT Beladi Cakra Persada, kawasan X Rahayu Sentosa Atau yang biasa selama ini kita kenal dengan Cakra ya, body repair dan body repaint Kita akan memberikan informasi untuk teman-teman semua Untuk proses dan progres bus-bus yang ada di Cakra ya Hari ini tepat di hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Di jalur painting itu sudah ada 5 unit Di parkiran ada 2, jadi total ada 7 unit big bus ya Masih sama seperti kemarin ya teman-teman ya Di baris pertama ini paling ujung kanan bus Intra Yang sebentar lagi akan segera rilis dari Cakra Dan terakhir kita tinggalkan kemarin itu sedang proses finishing dan sekarang pun masih berlanjut ya Di sebelah kirinya ini ada Putra Simas Dan di tengah ada 2 unit bus keramat jati Dan paling ujung itu armadanya Bang Albert Ruta Barat ya Berikut ini yang 2 unit lagi nih, jadi total ada 3 unit di Cakra Dengan body JB3 ini upgrade-an ya teman-teman unitnya ya Jadi di pagi hari ini tim dari Cakra sudah langsung di posisi masing-masing ya Untuk ngejarin pendingan kerjaan mereka yang harus segera diselesaikan Oh, ini baru ya, tampilan baru nih teman-teman Ini di bagian rambang kemarin belum ada ya ini ya Kemarin itu malah ada logonya Intra aja disini Tapi pas terakhir kesini kemarin sudah dilepas Nah sekarang saya datang kesini ada livery ini nih Di bagian rambangnya ya Cakep juga ya Karena di bagian bumper ada warna yang sama Livery yang sama ya Ini lebih condong ke kuning atau gold ya Warna biru, ini ungu Cakep sih Ini di armadanya Indra Transport Kita coba lihat progress interior ya teman-teman ya Yang kemarin itu bagian plafon sama bagian kubah sudah selesai atau belum Selamat pagi Uja Selamat pagi Bapak Mana kopi? Ini aku dulu pak Aku naon Bisa libur gering kopi Gadaan Global 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 Gering kita aja kopi Dasar Putra Simas lagi proses Apa nih? Finishing 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 dempul ya Setelah itu baru masuk painting ya Oke Mangga dilajut Kak Sep Kita langsung masuk ke kabinnya Intra ya teman-teman ya Jangan disentuh dulu Takutnya Ada yang baru di Chat atau baru di clear ya Tapi saya lihat di dashboard Ini sedikit berbeda ya teman-teman ya Ini lebih Kinclong Bagian ornamen yang kayunya ya Wow Keren Keren ya Nah untuk bagian kubah ini sudah Dicat ya teman-teman ya Bagian kubahnya ya Pak Wih Kerba bersih ya Keren ngalapan joklin Ayo pelafon gak dicatnya iya ya Oh Pelafon sudah dicat ya teman-teman ya Tuh warna abu-abu Jadi itu progres di pagi hari ini Untuk bus Intra Bagian pelafon sudah Dicat lagi Ini bagian Seat atau joknya sedang dibersihkan Karena memang sudah memasuki tahap finishing ya Lighting di sisi belum terpasang Untuk bagian sekat dan toilet Kita sudah info ya kemarin ya Nah yang terakhir itu kita ke sini Belum dikerjakan itu Karena ada Dipoksi dulu itu bagian pelafon Ada progres Satu Ditambah lagi di dashboard Ini yang ornamen kayunya Sepertinya di clear ya teman-teman ya Dua Dua poin Bagian kubah ini sudah di repaint ya Sudah dicat Tiga poin Tiga poin ya di interior progresnya ya Progres finishing ya teman-teman ya Karena Seatnya lagi dibersihkan Saya turun aja Saya gak enak Mudah-mudahan ke sana ya Karena kita juga sudah ulas kok Bagian Toilet Sekat Itu sudah kita ulas kemarin teman-teman Nah untuk di Tampilan eksterior Yang berbeda itu Di bagian rambang ya Livery ya Ini nih teman-teman Kalau ini jelas banget nih Apa baru ini Ya Cakep ya Spion Wiki RS Atau spion kebo Istilahnya Tapi saya lebih suka Sebutannya Wiki RS ya Untuk tampilan eksterior Saya rasa sudah Tidak ada lagi ya Teman-teman ya Handle bagasi Sudah terpasang semua Side lane sudah Tapi cuman ini Bagusnya diganti ya Menurut saya sekalian ya Karena ada Kayak semacam bekas karat ya Jadi sedikit mengganggu pemandangan Ya menurut saya sih Bagusnya diganti Ini juga sama Sudah mendingan diganti Tapi ini bentuk Side lane nya yang tipis ya Lucu juga sih Bagus juga ya Bagus juga Ya tinggal diganti aja sih Ya Ya itu juga kalau Mau diganti Tidak diganti juga Tidak apa-apa Yang penting itu Sebenarnya fungsi Tapi tentunya sedikit Mengganggu Pemandangan Karena sudah glowing ya Nah untuk Liberi di belakang Ini Ini yang saya suka Teman-teman Ada liberi burung ya Di pintu juga ada Ini untuk Tampilan sisi kiri Teman-teman Tampilan belakangnya Ini cakep Belakangnya cakep Indah transport Sebentar lagi Akan kembali Ke pulau Sumatra Teman-teman Tapi saya gak tahu nih Langsung nge-line Apa gimana Tapi ya kalau Mau langsung nge-line Keren juga sih Langsung mengisi trip Dari Jambi Atau dari Palembang ya Perdananya ya Sudah Untuk tampilan eksterior Sudah Sudah cakep lah Side lampnya ini Apanya Apa ya Namanya ya Ini Kayak semacam Dudukannya ini Karatan Bukan lampunya sih Itu aja sih Mungkin Minusnya Menurut saya Minus Di tampilan eksteriornya Itu di Side lamp Side lamp ini Karena ada karat Gitu ya Jadi kurang Kurang Elok dipandang mata Karena unitnya Udah keren ya Jadi itu teman-teman ya Untuk Progress bus Intra Indah transport Progress di bagian interior Ada tiga Ya Dashboard Kubah Sama plafon ya Untuk bus putrasi mas Ini Sudah memasuki Tahap finishing pendempulan Setelah itu Nanti akan Masuk ke Tahap painting Set dasar Dan livery Teman-teman Jadi untuk sekarang Tidak ada yang Perlu saya ulas dulu Karena posisinya Memang sudah Rampung ya Untuk upgrade Saya bilang ya Secara body ya Teman-teman ya Konstruksi body ya Kalau untuk di interior ya Seperti ini Masih sama Seperti kemarin Untuk di bagian eksterior Ya tinggal menanti Painting aja teman-teman Karena tadi info dari Kang Ujang Itu sudah Tahap finishing pendempulan Teman-teman Gitu Jadi ini sedikit Saya masukin info Putrasi masnya Saya gabung dengan video Yang intra ya Teman-teman ya Nah Untuk Yang keramat jati Gak apa-apa Ini sekalian aja Dipaketin aja ya Paket Kali paket Yang proses painting Itu ini Unit yang ini Gak ada nomor bodinya Jadi saya nyebutnya Yang ini Yang jenggo Jenggo Si jenggo Yang proses painting itu Si jenggo Si jenggo Ini sedang Pemasangan Headlamp ya Masno di bawah ya Yang satu ini Lagi ada perbaikan di bagasi Kemarin sudah kita info Ini armadanya Bang Albert Yang sudah sold out Ke Pekalongan ya Ini bordes untuk bagasi ya Oh buat tangga Jadi ini bordes Buat tangganya Teman-teman Tangga yang ini ya Diganti semua kan Oh Ini bordes baru Nah Buat disini teman-teman Plus di dalam ini Ada pemasangan Lagi pemasangan Karpet ya Kang Lagi pemasangan karpet ya Iya pak Ganti baru Karpetnya Karpet samping Berapa lapis sih Kalau karpet biasanya pak Berapa lapis sih Karpet dari bahan Tiga Oh dari Dari plat itu Ke karpet itu Tiga lapis ya Iya Karet 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 Ya Berarti itu Rel bangkunya ketutup dong ya Rel ya Oh buat dinding Oh buat dinding Bawah udah aman ya Iya Berarti ini untuk di bagian dinding ini ya Iya Ada yang pake Ini pengen pake karpet ya bang Dan lebih rapi ya Ada yang pake ini kan Pake ABS ada Emang sih rata-rata ABS ya Iya Tapi karpet juga bagus sih Bagus Bagus Gampang ngebersihin ya Iya Nah untuk partisi ini ya temen-temen ya Partisinya ini Ganti baru Bagian interior sudah rapi Keren lah temen-temen Ini Info pagi hari ini dari Chakra ya Untuk info progress dan proses Repair dan repain bus-bus ya Ini bordes untuk tangga Ada mas Jali Saya rencana hari ini mau ke Bodi repair sebelah ya AS Abadi Sejahtera Kita mau lihat Apa progress yang ada disana Untuk bus Garuda mas Karena infonya kemarin ada satu unit lagi Bus Garuda mas Oke temen-temen Video pertama kita sudah hidup Dari Chakra Nanti saya akan bergeser ke Abadi Sejahtera Tetap stay tune ya Di Pangadong Oficial Terima kasih telah menonton